Halo kembali lagi ketemu dengan Pak Adi dalam pembelajaran atau video pembelajaran di tema 5, subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Nah sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana sifat-sifat magnet dan teks formulir atau tujuan dari pembuatan teks formulir. Ada pun tujuan kita belajar hari ini dalam video ini adalah yang pertama nanti kalian akan bisa menganalisa, membuat percobaan, dan menyimpulkan semua sifat-sifat magnet. Terus yang kedua di bahasa Indonesia nanti kalian bisa mengidentifikasi tujuan dan komponen-komponen dari teks formulir tersebut. Untuk lebih jelasnya seperti biasa ya kita lihat video tayangan berikut ini. Sekarang kita akan mempelajari percobaan-percobaan mengenai sifat-sifat magnet. Percobaan pertama adalah jika kalian memiliki dua batang magnet yang kutubnya yang sama, jika kalian kedekatkan maka yang terjadi adalah kedua kutub magnet ini akan tolak menolak. Nah jika kedua magnet ini kalian arahkan dengan kutub yang berbeda, jika kalian degatkan mereka akan tarik-menarik. Untuk percobaan kedua yaitu tentang sifat bahan benda yang mengandung magnet. Nah disini ada pensil yang berbahan kayu, jika kita dekatkan dengan magnet maka yang terjadi adalah tidak ada pengaruh dari magnet tersebut, jadi benda pensil akan diam. Jika kita dekatkan dengan peniti yang berbahan besi, maka yang terjadi adalah peniti akan ditarik oleh magnet. Jika penghapus kita dekatkan maka penghapus akan diam, berarti penghapus bukan jenis magnetis atau ditolak oleh magnet. Jika kita dekatkan dengan paku yang berbahan baja, maka paku ini akan ditarik oleh magnet, sehingga paku adalah contoh magnetis. Jika peniti atau penjepit kertas, jika penjepit kertas kita dekatkan dengan magnet, peniti kertas ini akan menempel karena peniti kertas ini berbahan besi. Sedangkan jika daun kita dekatkan, tidak akan berpengaruh apa-apa karena daun bukan benda magnetis atau disebut non-magnetis. Nah perhatikanlah benda-benda di sekitar rumah kalian, analisis dari oleh magnet atau tidak. Selanjutnya, buatlah tabel seperti pada layar. Maka kalian nanti akan dapat menyimpulkan benda-benda atau bahan apa saja yang dapat ditarik oleh magnet dan benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah tadi kalian sudah melihatkan percobaan-percobaan tentang sifat magnet? Coba nanti kalian buat tabel yang seperti petunjuk dalam video. Oke? Nah sekarang kita fokuskan ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kali ini tentang tujuan dari komponen-komponen teks formulir tersebut. Yuk tonton videonya! Teks formulir Nah kalian masih ingatkan tentang teks formulir di tema 5 pembelajaran 1? Apa tujuan pengisian formulir? Ya, tujuan dari pengisian formulir adalah untuk mengetahui identitas seseorang secara jelas tanpa harus menanyakan kepada pemihak yang bersangkutan. Yang kedua, untuk melengkapi persyaratan guna mengetahui identitas diri. Identitas dari formulir harus lengkap dan penulisanan pun harus benar. Diawali dengan nama, dibuat dengan huruf kapital, seperti contoh kelas. Selanjutnya kita isi alamat. Alamat dibuat dengan jelas dan benar. Alamat diawali dengan huruf kapital. Dan nama jalan juga dibuat dengan huruf kapital. Dan nomor alamat dibuat dengan huruf kapital juga. Selanjutnya tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir dibuat sesuai dengan tempat kita lahir dan tanggal lahir. Untuk penulisan bisa kalian lihat dalam video. Setelah itu adalah nomor. Pengisian formulir pada nomor HP sangatlah penting. Karena nomor HP ini akan memudahkan panitia untuk menghubungi para peserta. Selanjutnya adalah nama orang tua. Nama orang tua ini sama seperti nama pengisi formulir dibuat dengan sesuai dengan huruf kapital. Yang terakhir adalah nama jelas di sudut pojok bawah. Di sini diisi oleh pembuat formulir pendaftaran. Dalam pembuatan formulir, nama, alamat, dan nomor HP sangatlah penting bagi kita. Karena jika hal tersebut tidak ditulis dengan lengkap, maka formulir kita dianggap tidak lengkap atau tidak jelas. Nah, kita sudah belajar tentang tadi apa? Iya, sifat-sifat magnet dan tujuan dari pembuatan teks formulir. Untuk lebih jelasnya lagi, kita ketemu di video yang lainnya ya. Dadah semua! Jaga kesehatan! Terima kasih telah menonton!